Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Lina Serlina si panda antusias Oke teman-teman kali ini aku mau bikin video super unboxing nah kenapa sih super unboxing karena aku disini di sebelah sini aku punya banyak banget paket ada 11 paket sih Oke jadi ini paket-paket yang udah aku kumpulin dan nggak aku buka dulu cuman ada sih satu yang udah sempat aku buka karena itu paket yang paling duluan datang Oke tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita unboxing Oke yang pertama kita mulai dari yang paling kecil dulu nah ini jadi sebenarnya aku lupa ini dari mana tapi enggak papa lah ya kita langsung buka aja kita buka Oke jadi ada beberapa disini nah ini aku beli jadi aku jadi dia tuh kayak apa ya refillnya gitu refill betul-betul reptil nah ini nih jadi ini tuh produk dari Saroso Saroso dari Korea ini nulisnya sih kayak gini nih Sulwasso cuman aku denger dia nyebutin di ini kan ada websitenya gitu Nadia di websitenya itu dia bilangnya Saroso 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 kalau nggak salah ya gitu lah ya Saroso atau Suraso ya Suraso Suraso Oke Suraso nah jadi ini tuh ada beberapa yang putih ini sebenarnya ini refill dari yang ini nah nanti aku bakal kasih lihat terus jadi di ini tuh ada rangkaian kayak rangkaian skincare gitu nah rangkaian jadi ini tuh rangkaian yang skincare gitu nah ini ada yang step pertama yang kayak gini udah udah aku coba baru beberapa hari dan kayaknya sih rasanya lumayan cocok di aku makanya aku beli lagi gitu kan nah yang pertama ini adalah first care activating serum nah jadi yang serum ini tuh untuk mengaktifkan kulit biar apa ya jadi semacam mempersiapkan kulit kita biar siap untuk menerima skincare tahapan yang berikutnya gitu karena disini ada satu boxnya gitu tuh ada lima ada lima skincare nah ini yang pertamanya terus yang kedua ini ada step kedua dari Saraso Suraso Suraso aneh sebenarnya kayak ya emang di websitenya itu kalau nggak salah bilangnya Suraso cuman disini kalau aku bacanya sih Sulwaso ya gitu lah ya nah ini yang kedua ini adalah essence jadi essence ini kan kalian tahu sendiri nah ini tuh teksturnya dia cair tuh sebenarnya kayak air biasa aja gitu nah dia juga memiliki kandungan nah jadi essence ini dia memiliki kandungan yang bagus banget buat kulit kayak vitamin antioksidan dan lain-lain gitu ya di step ketiganya disini ada emulsion jadi emulsion ini berfungsi untuk mengunci skincare atau perawatan sebelum emulsionnya ini jadi kan yang tadi yang pertama ada serumnya atau activating serum gitu nah yang kedua ada essence jadi dikunci sama emulsionnya oke nah di step keempat kita ada ini air cream air creamnya bentuknya kayak gini nah seperti yang kalian tahu air cream itu ya berfungsi nanti kan kita bakal aplikasinya disini aku bakal pakai disini biasanya nah jadi selain untuk menghilangkan kerutan halus atau jadi dia tuh bisa juga untuk menyamarkan ya sedikit menyamarkan mata panda gitu loh oke yang selanjutnya di suraso ini dia punya renewing krim jadi dia tuh untuk merenyu pokoknya menumbuhkan sel-sel kulit yang baru gitu ya pokoknya sel-sel kulit mati yang apa sih sel-sel kulit yang sudah mati di renew you atau ditumbuhkan kembali sama kok ditumbuhkan ya ya itulah semacam itu sama krim ini renew you seperti itu ya oke yang terakhir ini dia punya finishing krim kefinish iya ini finish finishing krimnya tuh kayak gini bentuknya nah jadi yang dua yang tadi aku beli yang baru itu ini tuh adalah finishing krim nah selain itu aku juga beli sasetnya yang kayak gini jadi dia tuh refillnya kalau ini habis langsung aja bisa dimasukin ke dalam botol ininya ya Nah jadi tadi tuh aku lupa ngasih tahu ini adalah refill seset 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 yaitulah ya buat eh yang renewing krim yang ini jadi aku beli tiga aja yang ini nah for your information for your information for your information for your information jadi tadi aku dengar nih ternyata kalau di lidah Sunda itu jadi Surasso nah kalau misalnya kayaknya agak-agak tuh Surasso Surasso itulah ya kalian bisa lihat di websitenya bisa juga lihat mungkin di YouTube gimana cara baca tulisan ini tuh oke nah kalau kalian penasaran gimana review aku tentang tahapan-tahapan skincare Korea ini tunggu di next videonya ya nanti aku bakal review ke kalian gimana hasilnya gitu ya Nah selanjutnya aku bakal buka paket ini masih termasuk yang bentuknya kecil kayak langsung aja kita buka aku lupa sih ini isinya apa tapi kita Oh nah ini ya adalah cream blush jadi blush on cream gitu dari Javra nih wis warnanya dia emang pink gitu cakep banget dan aku bakal swatches kasih lihat ke kalian oke Wow ini emang agak lengket gitu ya ya namanya juga cream blush cantik cantik banget warnanya dan dia emang kayak bener-bener pink gitu loh maaf ini emang kulit aku tuh agak belang gitu disini sama disini ya udah nggak papa lah ya namanya juga saudaranya pada ya nggak masalah oke next kita buka kita buka kita buka paket yang selanjutnya Oke ini paket yang selanjutnya masih bentuknya masih kecil langsung aja kita buka Oh aku inget aku inget ini adalah bulu mata palsu jadi aku tuh baru banget belajar pakai bulu mata palsu iya karena biasanya aku nggak pakai bulu mata palsu gitu kan Nah sekarang aku mau nyoba pakai bulu mata palsu makanya aku sebenarnya beli beberapa sih ada yang pakai lem bulu mata dan yang ini kebetulan ras kayaknya ya kayaknya ini yang magnet uh magnet 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 atau apa ya jadi aku beli tiga gitu nah ini yang A1 A2 dan A3 nah kayak gini coba aku mau buka salah satunya ya kita buka yang A1 aja Oh A123 ini bedanya sebenarnya dibentuk si bulu matanya jadi kan yang ini kayak A1 ini agak jarang-jarang gitu ya kan nah yang A2 dia tuh kayak kalau aku lihat-lihat sih aku searching gitu ya aku lihat kayak bentuknya kayak bulu mata Barbie gitu loh agak nyilang-nyilang gitu dan ini lebih lebih apa ya lebih rapat lebih rapat ya pokoknya dia lebih lebih banyak lebih sama ini agak jarang-jarang ini agak padat tapi bentuknya sama dia masih lurus kalau ini kan kayak agak nyilang-nyilang gitu ya oke aku mau buka satu bakal kasih lihat ke kalian kayak gimana eh tapi kayaknya daripada aku ngasih tahu sekarang mending nanti aja aku kayaknya bakal bikin tutorial masang bulu mata buat yang baru-baru nah karena aku juga pemula dalam memasang bulu mata aku bakal kasih tahu ke kalian kasih lihat kalian gimana caranya mengaplikasikan ya pokoknya gimana caranya pakai bulu mata palsu dan bedanya pakai yang lem sama yang magnet jadi aku bakal simpen di video yang selanjutnya ya penasaran kan makanya nyalain notifikasinya biar nanti nggak ketinggalan oke oke nah lanjut aja kita langsung ke paket yang berikutnya oke ini dia paket yang selanjutnya nah langsung aja ya kita buka nah aku lupa sih ini apa sebenernya kayak ya sebelas paket ya emang sedikit sih nggak banyak-banyak amat cuman sebelas dan aku nggak inget gitu ini yang yang ini dimana yang ini dimana kayak gitu ya intinya aku bikin unboxing ini spesial buat kalian oke langsung aja kita buka oh ini dia bulu mata palsu nah jadi ini bulu mata palsu yang lem tadi kan yang magnet magnet ya magnet gitu nggak pakai lem nah yang ini adalah bulu mata palsu yang lem nah ini yang aku bilang katanya ini adalah bulu mata Barbie jadi dia tuh bentuknya kayak gini kayak agak silang-silang gitu dan yang ini sebenernya bulu mata biasa kayak bulu mata biasa gitu cuman tebel gitu ya nanti aku bakal review barengan bulu mata yang magnetik tungguin videonya oke 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 selanjutnya aku bakal buka yang ini selamat menikmati selamat menikmati